Halo, selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisih suara Marina Mona Lisa, 409, nikah. Pengantin dadakan itu tengah menyalangi para tamu yang hadir terutama kerabat dekat. Pernikahan yang berlangsung sakral ini membuat pengantin baru nampak sangat bahagia. Bara dan Sarah memutuskan menikah dengan sederhana mengingat jika Sarah berpura-pura hamil. Tentu saja, Dani tidak melaluskan Bara begitu saja. Ia menyuruh Bara bertanggung jawab untuk menikahi putrinya. Pernikahan mereka memang banyak perdebatan pasalnya Sarah yang berumur 19 tahun menikah dengan pria berumur 40 tahun tepat di bulan ini. Dia tidak malu karena emang Sarah sangat mencintai Bara. Fisik Bara yang seperti umur 30-an membuatnya tidak nampak terlalu tua. Om Bara, setelah menikah lalu apa? Tanya Sarah. Bara menekan alisnya. Yang menjalani kehidupan sebenarnya. Ini kan permintaanmu juga. Kenapa harus pernah pura hamil? Om jadi terkena jeleknya. Sarah menunduk. Tangannya melintir ke bayar putih yang melekat pada tubuh cantiknya. Di atas pelaminan, mereka duduk diam setelah menyalami beberapa tamu penting yang hadir. Aduh, jadi nanti malam aku harus melapaskan kesicuanku untuk Om Bara. Kok aku deg-degan ya? Bisa ditunda gak sih? Sarah, yuk kita turun. Nunang tidak bisa naik ke tempat ini karena dia pakai kursi roda. Sarah yang melamun terkejut. Ia menyanggupi lalu turun sambil digandeng Barah. Nunang berapa hari lagi melakukan operasi cesar. Nampak senang ketika kakaknya sudah menemukan pendamping hidup. Dewa yang berada di belakang nona juga tersenyum-senang. Tapi semenjak kejadian itu, Barah seolah berbeda dari biasanya. Flashback. Aku sudah tidak ada lagi rasa beras kasihan denganmu lagi, Dewa. Selama ini aku baik denganmu. Seolah percuma saja. Aku baik kepada kedua orang tuamu juga sia-sia. Ucap Barah. Rasa tertohok di benak Dewa seolah menyerang hatinya yang sakit. Pria yang selalu baik kepada keluarganya ternyata menyimpan pahamri seolah tidak ikhlas. Bu Cah yang baru genap 20 tahun itu mengerti jika kebaikan Barah selama ini seolah ada maksud lain. Aku akan ganti kerugian kak Barah selama baik denganku atau dengan ibu dan bapakku. Dewa mencoba menetap Barah. Tapi pria itu melingkar wajah. Sudahlah, aku bukan orang yang selalu menyangkut, pautkan dengan uang. Aku yang minta jangan sok, menasihati Sarah. Aku tidak suka, mau kami tidur sekamar juga bukan urusanmu. Ucap Barah sambil berjalan melewati Dewa. Padahal aku yakin jika kak Barah sangat baik. Tapi kenapa kau sendiri yang matakan kepercayaanku, kak? Atau mungkin ini karena Sarah. Dia cemburu padaku sehingga membuat kak Barah seperti ini. Masbek selesai. Dewa melemparkan senyum, tetapi Barah membuang muka. Ketika Sarah akan mendekati Dewa, tiba-tiba Barah menahan tangannya. Sarah hanya terheran melihat suaminya bertingkah aneh. Kalian nikmati makanannya. Kami mau menghampiri yang lain. Ucap Barah. Dewa tersenyum tipis. Sepertinya ini memang menyangkut Sarah sehingga Barah menjadi seperti ini. Pria tua itu cemburu pada bocah yang akan memiliki tiga bayi dalam berapa hari ke depan. Sungguh keluarga berat maja benar-benar aneh. Dewa mendorong kursi roda yang diduduki oleh Nona untuk menuju ke tempat resepsi. Ia mengambilkan sang istri yang bobot, tubuhnya hampir naik 25 kilo. Tangan bocah itu mengambil sate dan lontong, boleh menyuapi Nona yang sudah kesusahan untuk bergerak. Aku sudah tidak cantik lagi, ucap Nona memperhatikan wanita-wanita di sekitarnya yang langsing dan cantik. Mulai lagi deh, bagi mas itu kau sangat cantik dibanding yang lain. Jarang loh, ibu hamil yang masih cakap begini, kulitnya mengulus tanpa jerawat, bersinar, dan masih fresh. Nona tersenyum kecil, sedikit pujian dari sang suami membuat dirinya seakan terbang melayang. Ia memang sangat suka dipuji oleh Dewa. Saat bersamaan, ibu tirinya menghampiri mereka. Sama seperti biasa, beliau bersilat lidah merayu Dewa. Menantuku, ibu sisakan sate buah untukmu. Ibu juga dapat souvenir dari teman ibu, nanti berikan untukmu. Cocok juga buatmu yang begitu tampan. Dewa hanya membalas dengan anggukan. Menantuku, haha, sebelum tahu jika dirinya kaya saja, dianggap menantu juga tidak dasar penjilat. Ibu juga tampak memperkenalkan Dewa kepada teman-temannya. Ia hanya mengikuti permainan mertuanya. Bapak dan ibu Dewa juga datang. Mereka memang belum tahu identitas Dewa sekarang. Dewa masih menyembunyikannya dan belum ingin mengecewakan kedua orang tua asunya. Di apartemen, setelah menghadiri pernikahan kakak iparnya, mereka pulang ke rumah. Di kamar mereka sudah penuh dengan perabat bayi. Kamar yang begitu luas, mereka manfaatkan untuk sekalian menjadi kamar bayi-bayi mereka. Beberapa saudara sudah membelikan baju dan sebagainya, sehingga mereka membeli baju beberapa pasang saja. Mas, beberapa hari lagi, pasti rumah kita akan jadi ramai. Iya sayang, mas jadi gak sabar. Dewa terlihat memasang pernak-pernik cantik di atas ranjang calon si buah hati. Nona yang duduk di tempat tidur, memperhatikan sang suami yang begitu antusias. Mas, sudah setahun lebih kita bersama, aku tidak menyangka. Jika kita memang berjodoh, ku pikir mas Dewa itu hanya bocah ingusan yang bertingkah konyol. Tapi mas Dewa lebih dari yang ku sangka. Dewa tersenyum kecil, apalagi saat ia mengingat terlakukan Nona saat awal menikah buatnya kesal sendiri. Tetapi saat itulah, awal mereka mengenal satu sama lain. Yang buat mas berkesan itu, saat Nona menyuruhku untuk membuat jadwal kegiatan untuk ditebus dengan makanan. Itu posisi mas, memang gak ada duit sama sekali. Ucap Dewa. Maafkan Nona, tapi akting mas Dewa memang keren. Bisa-bisanya sangat menjiwa menjadi orang miskin. Itu bukan akting sih, memang kondisi. Hahaha, ucap Dewa merasa sangat geli. Setelah memasang atribut pada renjang si jawang bayi, Dewa mengambil Nona dan mulai rambutnya. Mereka saling bertatapan mata, seolah tertuju satu sama lain. Nona sangat bangga. Dengan Dewa, ia bisa sukses dengan caranya sendiri. Dengan bangun toko online, walau tentu saja pasang surut sering terjadi. Ehm, tapi mas Dewa tidak untuk mengganti nama, atau sebaiknya kita melakukan akat lagi. Ucap Nona, aku akan berganti nama saja. Nama Dewa akan kutempatkan dengan nama asliku menjadi negara Dewa Bimasena. Nona menatap wajah sang suami yang begitu tampan. Apa tidak masalah memakai nama orang yang sudah tiada? Bagi Dewa sendiri, tidak masalah karena Dewa adalah saudara kembarnya. Kepala mereka sama-sama menoleh ke arah pintu. Dewa yang refleks berdiri langsung bukanya. Dilihatnya sahabat gaib. Eh, sahabat karibnya yaitu Nafian datang sambil membawa mangga muda pesanan Dewa. Eh, dapat di mana? Tanya Dewa. Alia jadikan. Oke, aku mau balik dulu. Makasih kak. Dewa menatap pintu lalu menghampiri Nona yang tiba-tiba ingin makan mangga. Nona tersenyum senang lalu menyurut Dewa untuk mengelepaskan. Hari terakhir makan mangga, besok-besok setelah lahiran, ga akan makan mangga lagi. Ucap Nona. Peringatan, ada adegan panas, hanya cocok dibaca malam hari yang puasa stop baca. Hmm, Sarah melenggut atkala suami barunya sedang menggagahinya. Dari belakang, dia harus menahan bobot pria yang jauh lebih berat darinya. Tubuhnya terhentak menikmati setiap permainan ganas dari bara. Tangannya meremas spray putih yang bercampur bunga bertaburan di kamar pengantin itu. Bara menghentakkan tubuhnya begitu semangat ketika mengetahui sang istri masih perawan. Desa-nima desaan terdengar dari mulut gadis itu. Bara menyusuri punggung Sarah dengan hebirnya. Ia menggigiti secara pelahan, lalu tangannya meremas bantal alami di dada Sarah. Sarah semakin tidak bisa terkendali dan hanya bisa pasrah mendapat perlakuan mesun dari suaminya. Keduanya terus beradu dengan suara saling bersahutan. Hmm, cepetan dong, capek. Bara menghentikan aktivitasnya, lalu melihat wajah Sarah yang memucat. Berdoa salong jika memotong kesenangan suaminya. Ini pun baru jam delapan malam dan om sudah gak sabaran. Ucap Sarah berdiri dari ranjang. Sarah, bentar lagi mau keluar. Ya sudah, om bara main saja sendiri. Ucap Sarah sambil menuju kamar mandi. Om bara main saja sendiri. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.